Upacara bendera smak penabur kota Tanggerang segera dimulai Penghormatan kepada bendera merah putih, peserta dimohon berdiri Kepada bendera merah putih, hormat Tegak Grup PEMBICARA 5 PEMBICARA 6 PEMBICARA 6 selamat menikmati 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 lagu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati amanat menabur selamat menikmati melakukan menikmati menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati 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 semakin mantablah ilmu yang ada dalam diri kalian. Bahkan semakin banyak ilmu-ilmu baru yang akan kalian temukan. Jelas dikatakan firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 7, tidak hanya teman yang kita kasihi, bahkan musuh kita sendiri pun harus kita perlakukan dengan baik. Sehingga benar-benar hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi Alkitab yang terbuka. Menjadi generasi muda Kristen yang menabur kasih, yang menabur berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Anak-anak sekalian, mari menjadi pribadi yang mau peduli dengan orang lain. Jangan menyakiti perasaan orang lain jika kita tidak mau disakiti. Ingat, salah satu yang menjadi ciri khas siswa-siswi BPK penabur, yaitu share with society. Berarti kita mau berbagi dengan tangan terbuka, dengan tulus untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dengan demikian, orang lain bisa melihat kita, melihat gambaran Allah pada diri kita, sesuai dengan yang Allah kehendaki bagi kita untuk menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga, anak-anak, mari kita menabur kebaikan bagi alam di sekitar kita. Kita tahu bahwa alam juga berkontribusi untuk kelangsungan hidup manusia. Untuk itu mari kita pelihara dengan penuh hikmat dan penuh bijaksana. Kita rawat, alam itu jangan kita rusaki. Firman Tuhan juga jelas mengatakan, di kejadian 1 E28, kita sebagai manusia ciptaan Tuhan yang paling mulia, hendaknya melestarikan, menjaga, merawat kelangsungan hidup alam di sekitar kita. Contoh, anak-anak sekalian sebagai generasi muda, sebagai pelajar, sebagai siswa-siswa kebawah-kebawah tanggerang khususnya, sudah belajar dalam pramuka bagaimana melakukan atau mengolah tanaman dari hidroponik. Itu diterapkan, dilakukan di rumahnya sendiri. Bagaimana anak-anak juga sudah mempelajari dalam saka kalpataru, saka lingkungan hidup. Mari berkontribusi kepada lingkungan hidup kita. Kita jaga, kita rawat. Jangan membuang sampah, sembarangan itu hal yang sederhana. Karena nanti pada saat kita membuang sampah ke sungai, misalkan, suatu ketika akan terjadi banjir. Dan itu akan meresahkan kita juga. Ketika kamu lihat hal sederhana, ada sampah, itu kamu pungut, kamu buang ke tempat sampah. Jangan malah kamu biarkan. Itu salah satu contoh kebaikan kita terhadap alam. Sekali lagi, saya ingatkan, mari sebagai generasi muda, kita pun perlu berkontribusi, melakukan hal yang baik untuk alam sekitar kita. Menjaga alam untuk generasi seterusnya. Sehingga generasi seterusnya bisa merasakan hal yang sama, seperti yang kita rasakan sekarang, memanfaatkan alam dengan sebaik mungkin. Jadi, anak-anak sekalian, itulah tiga hal besar terkait dengan kebaikan yang kita lakukan terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, dan alam sekitarnya. Kita ingat bahwa di BPK Penabur, ciri khasnya adalah iman, ilmu, dan pelayanan. Orang yang beriman sudah pasti memiliki ilmu yang baik. Orang yang beriman sudah pasti akan meringankan tangannya untuk berpelayanan, menolong orang sekitar, menabur kebaikan dimanapun dia berada. Pesan saya, anak-anak sekalian, ingatlah di Ibrani 13, ayat 16, Tuhan berfirman kepada kita, senantiasalah untuk berbuat baik. Sebab berbuatan baik seperti itulah merupakan upah yang berkenan dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Anak-anak, kami mengharapkan untuk kita semua, untuk anak-anak sekalian, benar-benar dalam masa mudanya, mewujudkan kasih Tuhan melalui kebaikan-kebaikan yang ada. Memperluas kasih Tuhan itu dengan menyalurkan setiap berkat-berkat kita, kebaikan yang kita punya, hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Anak-anak sekalian, demikian amanat yang saya sampaikan. Kiranya anak-anak bisa memahaminya dan mengaplikasikannya dalam hidup kita sehari-hari. Selamat berbuat baik bagi sesama, dan selamat untuk memuliakan nama Tuhan dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Mengucapkan visi misi BPK Penabur Visi misi BPK Penabur Visi, menjadi lembaga pendidikan Kristen, unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Misi, mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui pendidikan dan pengajaran bermutu berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Menyanyikan lagu Mars BPK Penabur Mari sejukkan langkahmu Dengan baju sing-singkan Dalam daya terus berbaju Membangun masa depan Membentuk manusia baru Segambar penciptanya Menyanyikan agar maju Mencedaskan umatnya Marilah temburkan Penasaran Maki Tuhan Masihnya yang meminginkan Marilah amalkan Yang Tuhan Terima kasih. 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 Terima kasih.